Selain menyimpan daya tarik wisata, Provinsi Bali juga memiliki potensi pertanian yang besar, yaitu mencapai puluhan ribu hektare luas tanam. Untuk itu, Komisi 11 DPR RI meminta Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk terus menyalurkan kur bagi sektor pertanian agar Bali dapat bertahan di tengah ketidapastian ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad mendorong Himbara untuk ikut memperkuat sektor pertanian dan peternakan Bali dengan memberikan penyaluran pembiayaan. Pasalnya faktor pembiayaan sangat penting untuk menjadikan pertanian sebagai salah satu leading sektor perekonomian Bali. Selain itu, realisasi penyaluran kur hingga Oktober 2023 dicatat baru mencapai Rp7 triliun dari target Rp12,85 triliun. Dari angka tersebut, sektor pertanian baru mendapatkan 16 persen. Untuk itu, Komisi 11 mendorong angka ini terus ditingkatkan. Untuk di Bali, mereka sudah mencoba meluncurkan beberapa program yang berbasis pertanian dan melibatkan Himbara untuk memberikan pembiayaan. Juga peternakan dan juga beberapa perkebunan komoditi untuk konsumsi buah-buahan di Provinsi Bali maupun di Provinsi di sekitarnya. Ini adalah satu terobosan yang sangat positif. Tinggal keberlanjutan supaya saiz pembiayaannya dari ultra mikro naik ke mikro, dari mikro naik ke kecil, dari kecil naik ke menengah. Sehingga mereka betul-betul bisa tumbuh menjadi pelaku usaha yang kuat. Penguatan sektor pertanian diyakini dapat menjadi kekuatan ekonomi alternatif untuk Bali. Sehingga masyarakat memiliki pilihan usaha lain, khususnya apabila terjadi gejolak ekonomi, seperti saat pandemi COVID-19 melanda di tahun 2020 silam. Dari Tabanan Bali, Teddy Sunario, TVR Parlemen melaporkan.